Beberokelama Anies malah dibuka pendukungnya sendiri di skagmat anak buah Sri Mulyani. Anies dipecat karena titik-titik-titik-titik. Untung ketahuan, 23 triliun diamankan Sri Mulyani. Tidak bertanya, saya ingin menjaga adab dalam hidup bernegara. Bahwa pertemuan itu adalah pertemuan menyampaikan keputusan, bukan pertemuan mendiskusikan keputusan. Dan ketika keputusan disampaikan, saya sebagai menteri di bawah presiden. 100% hak penentuan ada pada presiden. Jaga adab itu. Untuk panikan bagi para kadrun pendukung Anies, sebab semakin tersudutkan karena kejelekan kepemimpinan Anies seperti dibongkar dan diperlihatkan oleh Pak Heru Budi. Saya sih nggak heran kalau mereka panik, tapi malah senang. Buat Anies Mas Wedang, teruslah berkata-kata walau tak berguna. Bagiat media sosial, Helmi Felis membongkar alasan presiden Jokowi memecat Anies sebagai menteri pendidikan pada 2016 silam. Dapat akun Twitter pribadinya, Helmi Felis menyebut bahwa alasan Anies dipecat karena membongkar anggaran bocor yang siap jadi bancakan. Anggaran tersebut sebesar 23 triliun. Menurut Helmi Felis, mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlalu bersih sehingga berbanding lurus dengan rezim pemerintahan Jokowi. Karena Anies diindikasikan tidak memiliki pola pikir dan cara kerja yang sejalan. Hingga akhirnya Anies didepak sebagai menteri pendidikan oleh Jokowi kala itu. Tepatnya 27 Oktober 2014, Anies dilantik sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan pada Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi JK. Anies termasuk menteri yang tidak terdengar bermasalah. Keberakan Anies baru terdengar di detik akhir saat ingin dirisafel. Tapi sayangnya jabatan Anies sebagai medikbud tidak berumur panjang. Saat itu ada 13 kementerian yang diganti oleh Presiden Jokowi. Padahal, pemilaan yang diungkapkan oleh Helmi Felis tidak ada yang benar. Melihat ada narasi yang salah soal diduga sebagai tunjangan bagi guru tersebut, Kementerian Keuangan mengungkapkan fakta dibalik narasi Anies menyelamatkan kelebihan tunjangan profesi guru TPG sebesar 23,3 triliun pada 2016 lalu, saat masih menjawab sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Staff khusus Kemenke, Justinus Prastowo, lewat akun Twitternya at Prasto menepis kabar itu. Ia mengatakan narasi yang beredar di sosial media tersebut tidak sama dengan faktanya. Menurutnya, kelebihan anggaran itu disebabkan oleh target sertifikasi guru yang disampaikan kemendikbud ke Kemenke tak mencapai target. Padahal bendahara negara mengalokasikan anggaran tersebut berdasarkan data kemendikbud, sehingga anggaran TPG ternyata berlebih alias over budget atau kelebihan bayar sebesar 23,3 triliun. Nah, jadi memang sejak dulu ya, Anies ini terlibat dengan kelebihan bayar. Menurut Justinus Prastowo, betul bahwa kemendikbud menyampaikan surat ke Kemenke karena ada kelebihan anggaran. Hal itu wajar dan sesuai aturan. Karena hanya Kemenkebud yang tahu bahwa target sertifikasi yang disampaikan tidak bisa dicapai, sedangkan anggaran sudah terlanjur diminta. Setelah ada surat dari Kemenkebud, maka Kemenke menyampaikan kepada Pemda bahwa akan mengurangi anggaran dana alokasi khusus non-fisik sebesar 23,3 triliun. Lalu, kelebihan anggaran tersebut kembali dimasukkan ke APBN. Jadi jelas ya, Kemenke tidak akan membiarkan setiap rupiah anggaran diselawengkan, apalagi dijadikan bancakan. Dan soal kelebihan bayar itu, sudah jelas jika itu kesalahan mendikbud pada saat itu, yaitu Anies. Karena data Kemenke merujuk dari data yang diberikan oleh Kemenkebud. Tapi apakah mungkin Kemenkebud secara oboh itu sampai ada kesalahan data dengan total dana 23,3 triliun? Apakah ini tidak ada unsur kesengajaan? Saya menduga mantan Mendikbud Anies memberi data fiktif jumlah penerima tunjangan profesi guru, TPG, agar bisa dibuat bancakan. Namun, Sri Mulyani nggak bisa dibohongi, Farkuso. Ia berhasil menyelamatkannya setelah Anies beri data fiktif jumlah penerima TPG di provinsi tertentu. TPG diberikan pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitasnya. Tunjangan ini diberikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Dalam hal ini, TGP diberikan sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan untuk guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan. Ada pun data jumlah guru yang bersertifikasi berhak atas TPG diperoleh Kemenke dari Kemenidikbud. Berdasarkan data tersebut, Kemenke menyiapkan alokasi anggarannya dalam APBN dan mengalokasikannya melalui DA kanon fisik kepada pemerintah daerah untuk dibayarkan ke masing-masing guru. Jadi catat ya, kasus kelebihan bayar diungkapkan Kemenke bukan Kemenidikbud. Jika disebut Anies minta Kemenkehentikan kelebihan bayar, jelas itu omong kosong. Faktanya, data penerima TPG tidak sesuai, apalagi saat divalidasi antara provinsi satu dengan yang lainnya. Dari sinilah, data fiktif Anies terungkap hingga kelebihan 23,3 triliun. Jadi bagaimana menurut Anda? Hanya setan yang panas sama baliho ucapan terima kasih rakyat kepada Jokowi. Ditulis oleh Manuel dari lamilaman siwar.com Tidak terpaksa saran, DPR. Sedang heran lah dengan kelakuan yaitu merobek-robek baliho ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi Dodo. Ini bahkan juga disobek-sobek. Maksudnya apa? Kira-kira merasa bangga gitu setelah merobek-robek baliho ucapan terima kasih Presiden Jokowi Dodo ini. Entah maksudnya apa. BLT-nya diterima. Bantuan sosial dari Presiden Jokowi Dodo diterima. Tapi ketika ada baliho seperti ini, kok malah disobek-sobek? Nah, ternyata usut punya usut. Ternyata ini juga pendukung dari Anis sih. Bahkan juga ada apa namanya bukti screenshotnya. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Gurem 2. Baru dukung bakal capres aja udah brutal kayak gini. Baliho ucapan terima kasih untuk Pak Jokowi yang dipasang masyarakat disobek dan digulung. Habis itu takbir pula. Jahat kan? Saya nggak bisa bayangkan ya, jika pendukung-pendukung seperti ini ya tidak dikasih edukasi-edukasi lah. Apalagi besok ketika Pilpres 2024 ada lawan-lawan Anis yang lainnya. Bisa jadi sepanduk-sepanduk akan disobek-sobek seperti ini. Ini padahal juga ucapan masyarakat ke Presiden Jokowi Dodo. Yaitu terima kasih. Itu bahkan juga disobek-sobek padahal Presiden Jokowi Dodo jelas tidak mungkin lah akan menjadi calon Presiden di 2024. Hanya setan yang takut dan alergi dengan baliho Presiden Jokowi Dodo. Hari ini ada sebuah aksi yang nggak jelas dilakukan oleh pendukung Anis Baswedan. Yang melakukan aksi penyobekan baliho yang dibuat oleh masyarakat. Untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi Dodo. Apa yang menjadi motivasinya memang tak jelas. Tapi kelihatannya tak jauh-jauh dari kebencian dan amarah. Kaum yang suka ngamuk di depan baliho Presiden Jokowi ini memang adalah sosok yang menganggap diri mereka dan junjungan mereka adalah pemimpin yang harus mereka pilih. Buat saya apa yang menjadi aksi penyobaikan baliho ini merupakan sebuah aksi yang mengungkapkan kekecewaan dan keputusan mereka dalam mengangkat junjungan mereka. Baliho Rakyat yang mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kemajuan kotanya dan juga daerahnya membuat para pendukung Anis ngamuk-ngamuk dan kejang-kejang. Mereka begitu alergi dengan pencapaian Presiden Jokowi selama 8 tahun terakhir ini. Karena pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan setelus hati dan sekuat tenaga oleh jajaran pemerintahan yang dikomandoi oleh Presiden Jokowi Dodo sangatlah berdampak positif bagi bangsa dan negara ini. Sedangkan yang menjadi pencapaian junjungan mereka yang tidak ada sama sekali. Bahkan di DKI Jakarta, kotanya jadi hancur lebur coy, perantakan seperti sampah yang membusuk selama 5 tahun terakhir. Amarah kebencian juga dengki dan iri hati menguasai hati mereka. Sehingga ketika mereka melihat baliho masyarakat kepada Presiden Jokowi, mereka langsung panas hati. Dan kebencian pun membara di atas kepalanya dan bukong mereka. Inilah yang membuat saya bisa berkesimpulan dengan pasti dan yakin bahwa hanya setan yang gak suka sama kemajuan. Hanya iblis yang tidak suka dengan sebuah bangsa, yang berdaulat dan berkuasa juga maju. Baru di era Jokowi lah, Indonesia masuk ke dalam negara ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Baru di era Jokowi, ada Presiden yang menjadi top 13 pemimpin muslim dunia. Lucunya, Presiden Jokowi yang dikenal begitu populer di dunia, dijadikan sebagai sosok yang difitnah oleh kaum kadal bangsat. Tokoh muslim terbesar ketiga belas dijadikan nanak PKI dan juga bapaknya dianggap keturunan Singapura. Tokoh muslim terbesar ketiga belas, Presiden Jokowi Dodo juga dianggap memalsukan ijazahnya. Tokoh muslim terbesar ketiga belas, yaitu Presiden Jokowi Dodo juga dianggap sebagai Presiden yang menjual negaranya ke Cina. Dan tokoh muslim terbesar ketiga belas, Presiden Jokowi Dodo, dianggap sebagai orang yang menghancurkan negara ini. Padahal secara fakta, kita melihat adanya pembangunan dan kemajuan khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan manusia. Betul bahwa tidak ada manusia yang sempurna, namun ada orang-orang yang menuju ke kesempurnaan itu. Sedangkan politisi lain hanya memikirkan perut mereka dan pantat mereka agar tetap duduk di kursi empuk. Saya berharap dengan artikel ini kita bisa sama-sama melihat bahwa penyebaikan baliho Presiden Jokowi merupakan ekspresi kekecewaan atas tenggelamnya Anies Baswedan dan juga turunnya elektabilitas Partai Nasdaq. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!